Biar Anda tidak gagal, seperti saya dalam melakukan KYC dan melakukan berulang-ulang, seperti terlihat tanggal 12 saya melakukan KYC dan telah sukses, tertera sudah nomor UID-nya, akan tetapi tanggal 13 hari ini nomor UID itu hilang. Jadi kita disuruh mengulang kembali, bagaimana caranya agar tidak mengulang-ulang kembali melakukan KYC of Web di tahap pertama ini. Oke, jumpa kembali dengan saya, Jalan Usahaku, Pejuang Ekonomi Keluarga. Di akhir tahun ini, semua rata-rata untuk pertambangan atau mining melalui sumat pun pada mengeluarkan jurusnya, yaitu masing-masing mengeluarkan, kertas putihnya, white papernya, untuk menuju MyNet. Dan mereka di akhir tahun, di bulan Desember ini, kebanyakan mengeluarkan program KYC, seperti of Web, di bulan Desember ini, di tanggal, tepatnya di tanggal kemarin, 12 Desember, telah mengumumkan bahwa of Web akan melakukan, sejak itu, sejak tanggal 12, membuat KYC of Web Password. Terlihat di layar, pada tanggal 12, saya telah menerima notifikasi dari of Web untuk segera melakukan KYC Password, yaitu KYC pertama, untuk menuju ke KYC 2. Kita harus mengikatkan nomor UAD yang ada di OKH, jadi untuk KYC pertama ini, kerjasama dengan OKH, kita harus mengikatkan nomor UAD-nya kita yang ada di OKH, bagaimana caranya? Nah, langsung saja, untuk mempraktekkan saya melakukan KYC di sini, dengan melakukan mengikat, ya, dengan di OKH, ya, saya akan membuka OKH terlebih dahulu. Untuk mendapatkan nomor UAD, kita harus membuka OKH dulu, untuk mendapatkan, ini caranya, bentar, saya buka dulu passport-nya, kita posisi di bursa, ya, misalkan ini di bursa, terus kita tekan di sini. Nah, kemudian, kita tekan nama kita di sini, untuk mendapatkan UAD, yaitu di sini letaknya, kita tinggal copy saja, teman-teman, copy, kemudian, kita masuk ke aplikasi of Web, ya, sangat mudah, KYC-nya. Kita masuk ke of Web, kemudian kita dari di sini, ya, of Web KYC Pass, nah, kemudian kita tinggal kopikan, jika tahu meng-input di sini, ya, untuk nomor tadi yang telah kita copy. Kita paste di sini, kita lanjutkan untuk submit, ya, share to submit, kita langsung share ke Twitter, atau X sekarang namanya, untuk mendapatkan peninjauan atau verifikasi. Oke, langsung saja, saya langsung melakukan posting di Twitter, untuk mendapatkan peninjauan, oke. Terus kita submit, ya, kemudian kita submit, nah, ini submit successful, ya, kita telah melakukan KYC, ya, di sini, untuk memastikan, saya share ulang kembali, ya. Saya share kembali, ini, mungkin, eh, tadi awal, untuk memastikan, bahwasannya kita melakukan KYC, dan yang kedua, akhir bahwa kita telah sukses. Oke, nah, inilah caranya untuk KYC tahap pertama yang ada di of Web, ya, kita tinggal tunggu untuk KYC berikutnya. Nah, pada, eh, untuk pengikatan ini, kita sudah pernah melakukan, ya, sudah pernah melakukan, eh, ketika kita, eh, melakukan, eh, melakukan, eh, mendapatkan, eh, sebuah program, eh, like up your OKC, tech exclusive accessor, ya. Di sinilah, eh, kita pernah melakukan pengikatan, untuk mendapatkan poin tiap harinya dua, yang bekerjasama dengan OKC, akan tetapi, eh, perbedaannya, di sini, kita juga sama, waktu itu juga peninjauan, eh, dengan Twitter, di sana, akan tetapi lain tag-nya, ya. Kita masuk ke Twitter, kita bedakan saja, kita lihat, ya, ini tadi, eh, yang saya posting, tadi, untuk KYC, ya, berikati KYC di sini, nah, ini, dua kali sudah saya posting, perbedaannya, waktu pertama, eh, just submit my, ya, ini yang sudah, ya, selesai, ya. Yang selesai kita lakukan, eh, kita terjemahkan, baru saja mengirimkan OKC ID saya, untuk KYC tahap 1, betapa OKC, dan OKC web saya, segera, berpindah ke tahap 2, mari, selami, dunia, dinamis, web 3, bersama. Eh, sebelumnya, eh, untuk KYC yang, eh, sebelum melakukan submit, eh, nomor UID tadi, eh, kita juga posting, eh, ternyata, kata-katanya beda juga, ya, KYC tahap 1, sekarang sudah aktif, dikirimkan UID OKC Anda, untuk bergabung, nah, bergabunglah dengan perkuatan perjalanan, perjalanan kripto Anda, dengan off-web, jadi, dua kali, ya, sebelum submit nomor UID tadi, dan setelah, itulah yang kita posting, bahasanya, eh, saya pernah melakukan, eh, untuk pengikatan, eh, bentar, saya cari dulu, nah, ini, ini, pengikatan untuk pertama kali, sebentar, off-web KYC pass, ya, sudah pernah kita lakukan, di sini, tanggal berapa ini, tanggal, 22 November, ya, yang sebelum kita mendapatkan, eh, program OKC untuk mendapatkan poin, setiapnya, setiap harinya, dua kali itu, ini, sudah pernah melakukan, oke, kita termakan, saya baru saja bergabung dengan tugas check-in harian, ya, di sini tugas check-in harian, yang pada saat itu, pada 22 November, dalam pengikatan, eh, nomor UID di OKC, tetapi, eh, beda, untuk, eh, konotasi kata-katanya, ya, ternyata kita harus mengulang, untuk, eh, meng-upload, atau, meng-update di status, di, eh, Twitter ini, ya, teman-teman, oke, informasi untuk KYC, tahap pertama, cukup sekian, mungkin nanti ada kelanjutan di KYC kedua, akan saya informasikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh